Halo semuanya, selamat datang di segmen Annalisa. Kita bahas hari ini terkait dengan press conference dari Pratiwino Vianti. Ada beberapa hal yang jujur ngebuat aku sangat terkejut. Ternyata pihak dari keluarga Agus ini tidak menyampaikan informasi seutuhnya ke media massa ataupun juga ke sosial medianya. Ini terkait dengan statement yang selalu digadang-gadang oleh kuasa hukumnya. Fahra Tabas yang mengatakan bahwa ini kan Agus itu mencantumkan nomor rekeningnya dia dan itu untuk dipublikasikan. Kalau seandainya, kata Fahra Tabas, kalau suruh ada dua nomor rekening dicantumkan, memilih kemana mau menyumbang lewat rekeningnya Agus atau rekeningnya Novi, yayasannya tepatnya, pasti kata dia akan lebih banyak yang memilih untuk menyumbangkannya ke rekening Agus. Oh ternyata ada satu cerita yang tidak kita ketahui disampaikan dalam keterangan Prativi Novi Yanti dalam press conference hari ini. Ceritanya adalah orang yang mengantarkan dan juga menghubungkan Agus untuk diwawancara di channelnya Deni Sumargo itu adalah Prativi Novi Yanti. Novi itu mengatakan bahwa karena memang setelah kita ketahui Agus itu membutuhkan bantuan karena dia membutuhkan uang untuk berobatnya. Dia mengatakan ada kendala dalam menggunakan pelayanan dari pemerintah untuk kesehatannya. Singkat cerita, Novi mencoba menghubungi sejumlah artis di Indonesia. Salah satunya adalah Deni Sumargo yang menjawabnya mengatakan bahwa Bang kami minta tolong nih Bang, tolong dibantu untuk wawancara Agus dan tolong juga pada akhir podcastnya dibuka untuk open donasi karena memang Agus sedang membutuhkan biaya untuk operasi matanya mudah-mudahan masih bisa diselamatkan untuk yang bagian kanan atau bagian kirinya. Nah itulah alasan dari awal memang sudah direncanakan Novi dan Densu untuk membuka open donasi. Nah bahkan juga begini, pada saat dikatakan sama Densu bilangnya bahwa sebenarnya saya jarang loh Novi buka open donasi seperti ini tapi ya sudah lah nggak apa-apa. Dia bilang gini, oh iya mana nomor rekening yayasannya? Nanti setelah tayangan selesai, kita akan cantumkan nomor rekening yayasannya Novi. Terus Novi bilang katanya, iya terima kasih Bang gitu. Singkat cerita, yang menjemput keluarganya Agus untuk ke tempat tinggal studionya Denis Sumargo adalah menggunakan kendaraan dari Novi. Novinya nggak ikut karena dia menghindari nanti dikatakan pansos dan hal-hal negatif lainnya. Jadi timnya Novi cuma mengantarkan aja habis itu mereka pulang tidak lagi menunggui karena menghindari hal-hal negatif tersebut. Nah ternyata baru dikasih tahu sama salah satu timnya Densu bilang bahwa ternyata keluarga itu sudah bilang ke Densu bahwa tolong untuk rekening yang dicantumkan dalam open donasi ini tolong langsung aja ke nomor rekeningnya Mas Agus alasannya biar cepat prosesnya. Padahal dari awal sudah janjiannya adalah dengan yayasannya Novi. Makanya waktu Novi di press conference ini mengatakan sebenarnya kami pun juga kaget waktu itu kok oh ya sudahlah kok yang dicantumin adalah nomor rekeningnya Agus tapi ya sudahlah nggak usah dipermasalahkan dan saat itu kami bilang ke keluarganya Agus termasuk Agusnya ya sudah nggak masalah tetap pakai nomor rekeningnya Mas Agus tapi tolong transparansinya ya biar enak nanti hitung-hitungannya adalah untuk pertanggung jawaban lebih tepatnya adalah ke situ. Tapi ternyata kalian sudah tahu kan pada saat awal-awal diketahui ada dana yang sudah mulai masuk banyak eh ternyata cuma dikasih tahu adalah sekitar 500 juta rupiah itu udah gede banget. Pada saat Novi tahu ternyata sudah ada 500 juta rupiah Novi langsung menghubungi salah satu staffnya Dennis Sumargo dan bilang tolong sampaikan ke Mas Densu terima kasih banyak sekarang sudah dapat dana donasi terkumpul dari podcastnya Mas Densu sekitar 500 juta rupiah. Nah setelah itu Novi meminta tolong di print outkan untuk mutasi semuanya agar menjadi catatan ya administrasi ya diayasannya. Nah disitulah sudah mulai terjadi drama-drama ada keengganan ada rasa yang ribet karena orang pada saat merasakan sesuatu hal yang nggak nyaman di hatinya memang ada sesuatu hal yang ditutupi makanya itulah mulai terjadi drama itu dan ternyata bukan 500 juta yang sudah didapatkan tapi ternyata sudah hampir 1,5 miliar terlepas dari dana yang sudah dikumpulkan oleh Novi yang dikatakan kan dari tim dia memang mengumpulkan hanya sekitar 35 juta rupiah dan itu hanya dikumpulkan dalam waktu 2 hari jadi ini bagian yang mau buat aku ada sesuatu hal yang kayaknya nggak disampaikan secara utuh bahkan juga Novi mengatakan dalam press conference ini kami tuh mengetahui ada bukti ada beberapa laporan dari sejumlah orang yang mengatakan bahwa keluarganya Agus ini buka open donasi di tempat lain tidak masalah menurut dia tapi kan harus transparansi gitu buka donasi dimana aja karena urusannya begini Novi termasuk yang all out ngebantu Agus sampai dia selain menemui orang-orang yang dianggap bisa ngebantu kayak artis-artis tapi juga menghubungi salah satu dinas sosial dan mereka sudah bertemu untuk berdiskusi apa yang langkah terbaik untuk dia dan ternyata kalau sudah punya peluru atau uang sebegitu banyaknya kan Novi nggak perlu berjibaku untuk mencari A, B, C, D, E, F, G, A, P, Z-nya dan inilah yang ngebuat Novi ngerasa kayak dibohongi dan juga tidak ya sekedar dimanfaatkan doang gitu kan ya selama ini kan kita tahu-tahu juga bahwa dikatakan dari siapa keluarganya Agus Wawaknya Agus juga yang bilang bahwa kami tuh dari awal tidak pernah yang namanya meminta bantuan donasi sama Mbak Novi kami cuma minta kasusnya di up karena kami pengen keadilan tetapi fakta berkata berbeda disini Novi sudah membuat printoutnya sejumlah barang bukti dimana ada catatan dalam Instagramnya mulai tanggal 5 September 2024 itu adalah waktu dimana Novi itu mendapatkan DM atau direct message dari inisial W minta bantuan untuk up kasusnya agar Agus mendapatkan keadilan dan juga meminta bantuan donasi itu tanggal 5 September pertama kali 6 September itu masih terus ngechat dan akhirnya menghubungi adalah adminnya Novi tapi karena saat itu Novi sedang berada di luar daerah jadi baru di tanggal 12 September 2024 Novi langsung ketemu dengan Mas Agus dan langsung melakukan syuting seperti di acara channel Youtubenya teman-teman dan baru satu hari keluar dari rumah sakit adalah momen tanggal 12 September tersebut dan Novi begitu sangat terharu tersentuh bahkan seluruh kru nya Novi yang bilang pada saat menyuting acara tersebut kami semua menangis loh banyak pria dan juga wanita karena memang kondisinya sangat menyedihkan saat itu disitu sudah jelas rekaman video sudah ada kita sudah tampilkan beberapa kali dia Agus dengan gamblang meminta bahwa tolong bantuan pengobatan dan keadilan dengan yang menangisnya tolong Mbak Novi saya pengen sembuh ya sudah banyak beredar di TikTok mengenai hal tersebut akhirnya tanggal 13 September 2024 karena syutingnya mereka malam sebelumnya sudah sangat larut baru mulai open donasi lewat Instagramnya Novi dan 14 September videonya tayang di YouTube jadi ada satu resiko yang cukup besar yang dihadapi Novi karena Novi memposting fotonya Mas Agus tanpa di blur itu membuat Instagramnya Instagramnya kena teguran bahkan sebanyak dua kali kayaknya ini menjadi salah satu alasan kenapa akun Instagram Prativi Novi Yanti sekarang sedang hilang juga karena mendapatkan teguran tersebut nah singkat cerita nah singkat cerita akhirnya tanggal 16 September setelah dua hari open donasi Novi mengumpulkan sekitar pertama adalah dari akun Instagram yang donasi ada 23 juta rupiah sementara dari orang kenalannya Novi langsung yang memberikan sumbangan 12 juta totalnya adalah 35 juta rupiah dan ini juga salah satu hal disampaikan kenapa Agus dan juga keluarganya minta bantuan donasi karena keluarga pelaku kan awalnya berjanji akan tanggung jawab untuk membantu membiayai pengobatannya Agus sampai semaksimal mungkin tapi ini tidak terrealisasi jadi kalau kemarin kita lihat wawak yang bilang kami itu dari awal tidak pernah minta katanya donasi itu adalah inisiatifnya Mbak Novi ternyata ada banyak informasi yang disampaikan tidak seutuhnya ya versi dari mereka dan setelah menyerahkan donasi yang pertama 35 juta rupiah ada juga nih masalah lain yang sedang dihadapi oleh Mas Agus terkait dengan biaya untuk pengobatannya yang harus menggunakan jam keseda atau BPJS dan sebagainya karena Mas Agus itu asalnya memang dari Aceh tapi KTP dia itu Purbalinga yang merupakan tempat tinggal istrinya dan dia tidak memiliki hal tersebut nah gara-gara tayangannya Novi ini juga banyak orang simpati dengan dia akhirnya ada salah satu dari bagian pemerintahan di Purbalinga yang mau ngebantu Agus untuk membuat jam keseda dengan cara dipercepat dan ini tidak pernah disampaikan oleh keluarganya Agus ya kesannya ah cuma 35 juta padahal dia berobat sekarang menggunakan jam keseda sampai sekarang itu pun juga salah satu kebaikan dari ya timnya Novi juga bahkan uang 1,5 miliar yang memang itu adalah milik Agus donasinya dia itu pun juga didapatkan bukan sekedar Bim Salabim kan kalau Wawa itu selalu ngomong di beberapa kali wawancaranya udah Agus ini adalah rejeki kamu ini uang dari Tuhan betul kalau semua hal kita serahkan adalah ini dari Tuhan semuanya kelar gak begitu ceritanya memang uang tersebut adalah rejeki dari Tuhan tetapi kita cek dong itu kan ada proses untuk menuju ke sananya Novi yang ngebantu timnya Denny Sumargo dan semuanya tapi kenapa hanya untuk transparansi aja kesannya sulit banget bahkan sekarang pun Novi sudah dilaporkan dengan 2 laporan pertama laporan pencemaran nama baik yang kedua adalah laporan yang penipuan atau penyelewengan atau pengancaman ada aja yang dicari dan ini kayaknya gak bakal berakhir sekarang karena ada sejumlah anggota keluarga Agus yang dikatakan dari tim kuasa hukumnya bilang kami akan segera melaporkan lagi dengan pasal-pasal yang lain dari keluarganya Wawa kata Wawaknya anaknya atau bahkan istrinya Agus atau bahkan dengan kasus-kasus lain yang diduga katanya Novi melakukan penyelewengan dana mulai dari dana yang ada dulu donasi semeruh atau bahkan sampai urusan pribadi yang katanya dimemakai narkoboy dan sebagainya kesannya adalah orang sudah baik kok malah di kesannya mau dikriminalisasi begitu jadi ini yang ngebuat masyarakat juga banyak yang mendukung Novi terlepas pro dan kontra tapi kalau aku lihat memang lebih banyak yang simpati dengan Novi sekali lagi Novi tidak mengambil uang tersebut yang dilakukan Novi hanyalah untuk mengelola uangnya sementara itu bisa aku update untuk video kali ini terkait dengan drama donasi Agus sampai ketemu lagi di video berikutnya tinggalkan like dan juga komen subscribe channel youtube ini follow instagram facebook page ku dan juga akun tiktok di Anja Sasmara bye